Intro Fatimah berangkat kuliah sendirian bos Jarak dari rumah Akwai ke kampus sekitar 30 menit Dan dua kali naik angkot bos Dan kita bisa eksekusi Fatimah Pas dia pindah angkot bos Muzikah berangkat kuliah sendirian bos Aki-aki lagi nulis apaan ya Jangan-jangan lagi nulis wasiat Kira-kira nama gue ada apa kagak ya Cari tau ah Assalamualaikum Waalaikumsalam Tuh men lo pake salam Emangnya saya gak boleh salam ya? Boleh dong Oh iya Be Hari ini BaBe pengen sarapan Ape Enaknya sarapan Ape ya? Mendingan BaBe pikirin Bae-bae Kira-kira pengen makan Ape pagi ini yang enak menurut BaBe Tunggu dulu Nasi udut Semur jengkol Ayam goreng Tambah gorengan Ah iya Terus minumnya pengen Ape? Ciruk panas Yaudah Saya berangkat dulu ya Eh eh Tentang Ape lagi? Mau nambah? Toprak? Bubur? Ah Lo tuh mbeng bayang sama gue Pasti ada maunya ya Kat? Astaghfirullahaladzim Be Emangnya gak boleh saya berubah Sebelum ada yang meninggal Lo doain gue mati Gak kesitu arahnya Be Maksudnya Kita manusia Be Manusia kan udah pasti mati Cuman kita gak tau aja Kapan kita matinya Kan Tommy juga takut kali aja Nanti BaBe duluan Yang mati sebelum Tommy Atau Sebelum Saya Mertua saya duluan Yaudah Saya berangkat dulu ya Gue duluan dari dia Terus Mertua dia Itu kan gue juga Bener-bener tuh anak Makasih Fatima Sama-sama Boni Fatima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Fatima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nih Emang apa jadi ngucap salam terus? Kan katanya ngucap salam dan jawab salam itu doa om. Saya pengen terus-terusan doa dan didoain sama Matima. Anak gue ngasih lo kopi, bukan hati. Minum kopi. Habisnya. Kawas keselap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini makanannya Be. Oh iya, ngomong-ngomong udah selesai nulisnya Be. Udah. Saya boleh baca nggak Be? Nggak nggak, saya nggak ada maksud apa Be. Bener nggak nggak. Cuman kepo aja, penasaran. Udah. Karena hari ini lo udah bayi sama gue. Gue izinin lo baca. Makasih Be. Waduh, tulisan Arab. Emangnya boleh nulis warisan pake tulisan Arab? Astagfirullahaladzim. Lo pikir gue lagi nulis surat wasiat? Pembagian warisan begitu? Lo pengen gue cepet mati. Terus? Kalo bukan nulis wasiat, kenapa nulis apaan dong? Makanya ngaji. Itu namanya surah al-mul. Ngapain? Al-Quran ditulis lagi di kertas kayak begininya? Biar bisa gue kantongin. Bisa gue baca kapan aja, dimana aja. Kalo sering-sering baca surah al-mul, pahalanya dilipatkan rakan. Dan gugur semua dosa gue. Kenapa? Kenapa prank gue? Nih. Yaudah kalau gitu. Eh, tam 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 tam. Apa? Mau dibawa kemana makanannya? Eh, saya makan lah. Itu pesanan gue kan? Babe mau? Nih. Eh, coba dulu. Enak aja. Barusan Babe ngeprank saya. Sekarang giliran saya ngeprank Babe. Kalo Babe mau makan, beli aja sendiri. Tapi permisi. Astaghfirullah. Bener-bener ya. Mantu gak punya adab. Dot, ala Roy udah dijemput. Bulan balik. Jangan lama-lama. Siap bang. Udah selesai om urusannya. Urusan apa? Semalam kan om bilang. Telat izin ngerona karena ada urusan penting. Bukan urusan lo. Siapa tau saya bisa bantu om. Gak usah banyak tanya. Lu abisnya deh kopi lo. Udah abis om. Kopi gue. Udah abis juga om. Oke. Lu udah gak ada urusan lagi kan. Yang mending lo cabut. Om. Saya pinjam charger HP dong om. HP saya baterainya habis om. Takut ntar kalo ada apa-apa warga gak bisa hubungin saya. Ayo. Bentar gue ambilin. Makasih om. Ayah. Fatima berangkat kampus dulu ya. Gak salapan dulu. Gak usah. Pati mataku telat. Disana aja nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anakku lagi salam ke gue. Kenapa lang jawab. Om jawabnya kelamaan sih om. Salam itu doa bukan modus. Saya gak modus om. Modus itu kan modal dus tak. Saya modal doa. Bagusan mana? Modus atau modal doa? Ah. Oke. Gue mau nanya Ustadz. Nanya apa lu? Boleh gak ngegebungin orang yang suka mempermainkan agama? Hukumnya apa ya? Boleh apa kagak? Ayah. Yaudah Fatima berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih udah didohin gue. Siap derimap perintah? Udah, bos. Kalian cari orang! Gue butuh orang untuk mantau, Papuai. Bukannya udah ada Bayu dan Imron, bos? Imron dan Bayu sudah gue habisin. Mereka nggak becus mendalakan perintah dari gue. Mereka nggak pantas hidup. Kalian cari orang yang pita. Kalau Apoi bisa ngelabuin gue, masukin orang dia kesini. Gue juga bisa ngelabuin Apoi, masukin orang gue kesana. Siap, bos. Cepat! Cepat! Apoi! Bang! Roy kancil cerita kemarin. Udah apa? Kata kita suruh hati-hati. Iya bang. Kita harus hati-hati. Karena kita sudah tidak punya mata-mata. Dan nggak bisa memantau pergerakan nyopar lagi bang. Dad. Mom. Gue harap lu berdua jangan takut. Kalau lu berdua takut, lu kagak sadar. Kalau lu, lu orang udah masuk pelangkapnya Jopar. Jopar gue yang ngajarin. Seluruh strategi yang dia buat, yang dia bikin gue yang ngajarin semua. Tapi satu hal. Jopar gak tau kalau gue belum ngeluarin seluruh strategi yang gue punya. Gak tau dia. Jangan tenang. Jangan khawatir kali bang. Maksudnya begitu. Tangan yuk. Ayo. Fatima. Saya minta maaf ya. Kemarin saya sudah lancang menuduh ayah kamu preman. Khamka itu memang jurnalis hebat dan berprestasi. Tapi tolong kak, jangan jadikan itu alasan untuk mengoreng-oreng kehidupan orang lain. Memang gak setiap orang punya masa lalu yang baik. Tapi semua orang berhakan punya masa depan yang baik. Fatima, saya gak ada bermaksud seperti itu. Saya ikut UKM Jurnalistik. Itu untuk menambah ilmu kak. Bukan untuk dijadikan objek penelitian. Fatima berangkat kuliah sendirian, Bos. Jarak dari rumah Akwai ke kampus sekitar 30 menit. Dan dua kali naik angkot, Bos. Dan kita bisa eksekusi Fatima pas dia pindah angkot, Bos. Bapak kembalian ya. Apa sih, Bang? Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mau makan, Pak? Nganu maaf ini. Kalau boleh, saya mau nitip makanan untuk dijual di warung. Kira-kira boleh enggak? Makanan apa? Risal mayo. Boleh pisah. Kebetulan di warung saya belum menjualan risal mayo. Berapa ini? Dua ribu dari saya. Kalau harga jualnya terserah Bapak. Nganu atau gini, dicicipi dulu. Monggo. Mau cobain enggak? Boleh. Ishaal? Gila. Enak banget ya Ishaal. Enak banget. Alhamdulillah. Kalau gitu saya titip. Nanti sore saya ke sini ambil uangnya. Kalau laku. Insya Allah laku ini, Mah. Duh, ada buku mau dijual atau gimana tuh pak? Nggak dijual, itu buat saya baca-baca kalau lagi istirahat Buku apaan nih? Saya sedang belajar bersyukur dan bersabar Ya supaya kuat menghadapi kenyataan Boleh saya lihat buku ini ya? Nah kalau itu saya buat belajar baca Quran Iya salim, pak telat udah tua baru belajar ngaji Iya, udah tua pak Lu bisa ngaji mau? Enggak, bang Lu duduk? Enggak juga, bang Yaudah, nanti gua cariin buku ngaji Gua beliin buat lu berdua Nganu, kalau buat belajar gak usah dibeli Ambil aja, saya masih punya banyak di rumah Eh, mau ga mau ga Ayo monggo Monggo Ah, makasih Iya Eh, Bapak mau juga? Monggo pak, ayo ambil Ayo Ini, jadi nanti bagi-bagi buku gratis? Tidak apa-apa pak Ya, siapa tahu saya dapat pahala dari bagi buku Ayo, ayo monggo, monggo diambil Ayo, ayo monggo Oh, eh, saya ambil buku ketobat Hah, biasa yang ini pas nih Fatima Iya kak Besok ada seminar jurnalistik untuk jurnalis pemula Kalau bisa kamu ikut ya Insya Allah ya kak Ajak Yasmin juga Oh, semoga besok Yasmin udah sembuh ya Loh, Yasmin sakit Pantesan dari tadi gak keliatan Biasanya kan kalian berdua terus Sakit apa dia? Eh, saya gak tahu sih kak Tadi dia cuma bilang kurang enak badan doang Hmm Bang Saya mau ke tempat kak Diara Mau bareng? Boleh kak Yuk Sekarang Apoi lagi belajar agama Dan benar-benar pengen taubat, Bos Terus? Ya, orang kalau mau taubat Biasanya banyak cobaannya Nah, kita tunggu aja kesempatan buat masuk Dan bikin Apoi merasa taubatnya gak diterima, Bos Lu tetap harus hati-hati Apoi gak bodoh Siap, Bos Hah, ternyata enak banget ya Jadi laki-laki, jadi suami Gak perlu nyuci, gak perlu masak, gak perlu ngepel Nah, lapar Tuh, tinggal dateng makanan Dimakan dah Kenyang Makasih ya, Pipi Ayo, Pipi Makan bareng Hei, gak usah Kita makan di bulan aja Biar nanti opi belakangan Kok gitu, Mak? Ya iyalah Biar lu bisa ngerasain Ini rasanya jadi kita-kita para istri Kita ini kalau makan selalu belakangan Laki dulu Anak dulu Belum kita nyuci piring bekas makan Padahal kita yang masak Ya, padahal kita juga lapar Pas kita makan di belakangan Mak Kasian Bang Ovi Ih, lu Kagak usah dikasianin Gak apa-apa Mi Udah kamu makan aja duluan Kamu kan lagi hamil Dah Gua mau nyicipin masakan lu Enak agak? Rumahnya sih enak ini Bismillahirrahmanirrahim Lu mau bikin gua darah tinggi ya? Ini sayur asem Apa sayur garam? Berapa kilo sih lu garaminnya? Banyak kok, Mak Cuman satu sendok Satu sendok makan apa teh, Pih? Sendok makan? Kebanyakan itu, Pih Yaudah kalau gitu, Pipi masaknya Gak usah Selera makanku udah hilang Terus kita makan apa, Mak? Ini bulut, kudu dikasih makanan yang enak Biar ngilain rasa garamnya Aduh Mak pengen banget makan nih Tuan Setik sapi sama spageti Hah? Pengen, Mak? Mana bisa saya masaknya, Mak? Ya beli lah Dari mana? Di warungnya Val gak ada model begituan Eh, Watik Kita ke mal aja Beli stick sapi sama spagetinnya Hitung-hitung lu repressing Lu kan lagi hamil Biar bayi dalam kandungan lu kagak stress Kita jalan-jalan Sekalian makan, ya kan? Boleh, Mak Eh, lu kabarin ibu-ibu Gi Ajak ibu-ibu biar kita makannya rame-rame Jadi seru Iya, Mak Kitang, kabarin, kabarin Kitang Bosat makanan ini Tepit Huh? Tepit Tuh 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 kan? Udah jelas, Ang Apa emak temen-temannya itu Lagi mabuk Makanya semalem kagak ngerondak Astagfirullahaladzim, Tom Kenapa kamu sekarang teh sering pisang seuzon sama orang, Tom? Wah Setau saya mah dulu teh kamu gak pernah seuzon sama orang Lagian kan kamu gak ngeliat sendiri kejadiannya seperti apa Yalah, Ang Lu nanya sekaligus gitu Yaudah, gue jawab satu-satu ya Pertama Kenapa gue sekarang lebih sering seuzon? Karena dulu TKP aman-aman aja, Ang Ini bentuk kecintaan gue sama kampung TKP Semenjak kedatangan Apoi Kampung TKP ini terasa gak aman Yang pertanyaan lu kedua Gue ngeliat pake mata kepala gue sendiri apakah Ya gak usah diliat pake mata kepala sendiri, Ang Udah jelas dari ketawanya aja Udah gak normal Kayak orang lagi mabuk gitu, Mah Ya mungkin aja mereka teh lagi nonton sinetron yang lucu, Tom Makanya mereka ketawa-tawa Hahaha Ang, Ang, Ang Hari gini nonton sinetron lucu Nonton dimane? Udah kagak ada Sekarang konten sinetron itu Lebih sering kepercintaan, Ang Udah gitu percintanya juga anak-anak di bawah umur Terus ceritanya juga muter-muter Sempet sih ada satu sinetron yang edukatif sama lucu, Ang Amana Wali Itu doang paling Ya mungkin aja mereka teh lagi bercanda, Tom Lagi ketawa-tawa Namanya bercanda kan bisa ketawa-tawa Hahaha Bener kesitunya si Ang Cuman mau bercanda model HP Ketawanya berlebihan Udah gitu ngumpet lagi ketawanya Pakai dikunci lagi tokonya, ya kan? Coba Pikirin baik-baik Ang Pak Eh Iya Bu Papa jaga warung ya Ibu mau pergi dulu Pergi kemana Bu? Mau kemua, mau refreshing Bosen di rumah terus Refresing? Sendirian? Bapak temenin ya Bapak tentu warung dulu Eh gak usah, gak usah Perginya bareng ibu-ibu yang lain kok Ada ibu As, ada bu Wati, ada bu Dian Ada ibu tekapa yang lainnya Banyak udah gak usah Dumen ibu gak izin sama Pak Jadi gak boleh ibu pergi? Ya boleh pergi mah Tapi kan biasanya juga ibu tek izin sama Bapak Pak Ibu izin pergi dulu ya Assalamualaikum 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 Eh sama bukan izin Informasi merendu Ang Gue boleh ngomong gak gak? Boleh Kenapa Tom? Ayo Enggak tuh Tom Masa berantem Kalo berantem apa Sengor-sengor Enggak kok ngomongnya Ngegas gitu sama gue Hah? Eh Gue mau makan apa Tom? Makan Gue sih pengennya Makan spaghetti sama burger Tapi gak ada di sini ya Adanya di mall Apa gue harus pergi ke mall Terus kalo gue pergi ke mall Perlu izin juga gak malu? Bercanda Ang Bercanda Ang Gak usah emosi Sangat biasa Jengkol Dari spaghetti ke jengkol Hebat Wah lu nyobain aja lu Spaghetti pake jengkol Rasanya Gak western Tidak An Bah Bi contempt Kenapa pilihnya? Gak apa-apa Mas, maaf Kenapa ya Dar? Tadi ngeliatin saya terus Oh, enggak, enggak, enggak Mas Maaf ya Mas, kalau saya bikin kurang nyaman Saya cuma keinget dulu waktu jaman kuliah Pacarnya diangkot seperti kalian berdua ini Maaf ya Mas, dia bukan pacar saya Kebetulan aja satu angkot bersama Sabar ya Mas, semangat Depet aja terus Jewe kalau didegetin terus Pasti juga kelopok-kelop kok Mas Maaf Mas Mungkin Mas-Mas ini salah paham aja Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.